Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Kulisyal di bawah Kulisyal Oke, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang socket input-output pada sebuah ampli Oke ya teman-teman, kalian bisa memilih mana yang harus dipakai untuk membuat ampli kalian itu biar lebih safety ya teman-teman Jadi teman-teman, setelah kalian merakit itu, kalian harus menentukan input serta output dari power ampli kalian Jadi kalau untuk yang input, saya saranin kalian silakan gunakan yang ini, ini adalah socket RCA teman-teman Socket RCA 2 lubang, kalian bisa memilih socket RCA yang 3 lubang, 4 lubang, nah jadi tergantung kebutuhan kalian teman-teman ya Nah disini kita pakai yang socket RCA yang 2 lubang, merah hitam ya teman-teman Nah untuk penampakan dalamnya seperti ini teman-teman ya, dia terpisah ya Dia terpisah seperti ini Dia terdiri dari 2 soket atas sama soket terdiri dari 2 inti ya teman-teman ya Nah ini digunakan, peranti ini bisa digunakan sebagai input audio dan output audio teman-teman Nah khusus yang ini, yang soket kotak 4 ini Ini lebih efektif digunakan sebagai output audio teman-teman Ini digunakan sebagai output ampli kalian Nah kenapa demikian? Karena kalau yang ini identik dengan langsung ke speaker teman-teman Terus kalau yang ini, kalian harus mau rubah lagi outputnya Dia kan pakai RCA atau RCA, jadi kalian harus memotong RCA atau RCA lagi Baru bisa kalian pakai ke speaker kalian Tapi kalau ini enggak teman-teman, jadi kalau ini begitu kalian masukkan tinggal masukkan aja kabelnya Di speaker, dari speaker kalian langsung masukkan kemahari ya teman-teman Jadi fungsinya sebenarnya teman-teman ya Ini perampir anti ini bisa dipakai untuk 2 macam input output Tapi untuk rekomendasi output adalah pakailah yang soket kotak ini ya teman-teman ya Yang untuk speaker dan untuk input audionya Kalian bisa pakai soket yang RCA yang 2BG ini Nah oke teman-teman ya Semoga